PT Kurnia Mitra Duta Sentosa TBK, optimistis dapat melampaui target bisnis yang telah dibidik di tahun ini, di mana optimisme tersebut muncul sejalan dengan capaian positif yang diraih perseroan hingga bulan Agustus 2021. PT Kurnia Mitra Duta Sentosa TBK optimistis dapat melampaui target bisnis yang telah dibidik pada tahun ini, di mana optimisme tersebut muncul sejalan dengan capaian positif yang dibukukan perseroan hingga bulan Agustus 2021. Sebelumnya perseroan memproyeksikan pertumbuhan kenaikan sebesar 15% dibandingkan realisasi pendapatan di tahun lalu. Berdasarkan laporan Keuangan Bursa Efek Indonesia, pendapatan emiten berkode saham KMDS hingga Agustus 2021 tercatat sebesar Rp137,5 miliar, bahkan jumlah ini lebih tinggi dari pendapatan perusahaan di sepanjang tahun 2020 yang hanya senilai Rp132,09 miliar. Selain itu, katalis positif juga datang dari percepatan program vaksinasi yang dijalankan pemerintah sejak awal tahun ini, dengan banyaknya masyarakat yang telah divaksin ikut mendorong peningkatan aktivitas masyarakat, sekaligus memberikan dampak positif bagi industri makanan dan minuman dalam negeri. Adapun pada tahun ini, Kurnia Mitra berencana akan membuka tiga cabang showroom baru, yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk II, Jakarta Utara, Bali, dan juga Surabaya, di mana sejauh ini telah terdapat dua showroom existing di wilayah Cideng Jakarta Pusat dan Alam Sutera Tanggerang Selatan. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.